Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para sahabatku sekalian Kita lanjutkan kajian Karbala Histori Yang sudah memasuki episode kedua Berjudul Runtuhnya Demokrasi Kekholifahan Juga Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih Kepada para sahabat subscriber Yang setia mendukung channel kami ini Semoga para sahabatku sekalian Semuanya mendapatkan rahmat Yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita saksikan kisahnya Para sahabatku Sayyidina Ali Menjadi khalifah keempat Atas dukungan suara terbanyak rakyat Sebenarnya Ali telah Memperlihatkan hasratnya Menduduki jabatan itu Sejak pertama kali Setelah Rasulullah s.a.w. Wafat Ia merasa berhak menjadi khalifah Karena dia adalah Kota keluarga terdekat Dan ahli waris dari Rasulullah Ternyata Suara demokrasi Memihak pada Abu Bakar Kurang-kurangnya ada dua alasan Mengapa rakyat memilih Abu Bakar Ia adalah pria dewasa Yang pertama-tama masuk Islam Dia sahabat karib Nabi Paling dekat Paling bijaksana Dan paling banyak berkorban Dari membela Nabi Dan perjuangan agama Islam Di samping itu Rakyat khawatir Bila mereka memilih Ali Ada kemungkinan jabatan khalifah Akan turun-temurun menjadi Hak dari ahli waris Dan keturunan Nabi Namun Ali menyadari bahwa Dia harus menghormati Hak demokrasi rakyat Setelah enam bulan berlalu Dia pun menyatakan Sumpah setia kepada Abu Bakar Dan ketika Umar juga diangkat Menjadi khalifah Menggantikan Abu Bakar Ali tidak mengajukan protes Dia segera menyatakan Sumpah setia Dan mendukung Umar Dengan suatu kerjasama yang baik Khalifah Umar juga memperlihatkan Penghargaan dan rasa Hormatnya kepada Ali Bila Umar berpergian Keluar kota Dia menunjuk Ali Sebagai wakil sementara Di Madinah Bahkan ketika Umar Menderita luka parah Akibat serangan Oknum pengkhianat Dia merasa pasti bahwa Ali akan berpilih Menjadi khalifah baru Karena itu Umar Memanggilnya dan bergata Bila rakyat memilih Anda Menjadi khalifah Wahai Ali Karena kealiman Dan dekatnya hubungan Keluarga Anda Dengan Rasulullah Janganlah Anda Menyerahkan seluruh Kekuasaan Kepada kaum Famili Anda Para sahabatku Tapi Untuk mempertahankan Hak-hak demokrasi rakyat Umar Tidak bersedia Menunjuk langsung Penggantinya Datipun para sahabat Mendesaknya Berbuat demikian Dia menetapkan Suatu kebijaksanaan Baru Yaitu memilih Enam tokoh Terkemuka Yang bertindak menjadi Dewan Perwakilan Yang bertanggung jawab Memilih salah seorang Di antara mereka Menjadi khalifah Dalam pemilihan ini pun Ali tersisih lagi Dan apa yang dikhawatirkan Umar akan dilakukan oleh Ali Justru Terjadi di tangan Khalifah Usman Pada awal pemerintah Khalifah Usman Semuanya berjalan Baik dan lancar Tetapi Keadaan begitu Cepat berubah Setelah jabatan-jabatan Penting pemerintahan Berada di tangan Keluarganya Kepentingan rakyat Menjadi terpengkalai Kenikmatan materi Dan kemewahan Menjadi tujuan Para pejabat Khalifah Usman Yang telah lanjut Usia Yang sudah tua Itu tidak mampu Mencegahnya Ini tidak hanya Menurunkan Wibawa penguasa Tetapi juga Memancing reaksi rakyat Beranjak dari Perasaan tidak puas Timbullah benci Meningkat menjadi Dendam Dan meledak Menjadi pertentangan Dan pemberontakan Kaum pemberontak ini Akhirnya nekat Melakukan pembunuhan Atas diri Khalifah Usman Dalam suasana Yang masih kemelut itu Sayyidina Ali Diangkat menjadi Khalifah Sayangnya Di antara mereka Yang mendukung Ali Termasuk pula Para pemberontak-pemberontak Pembunuh Usman ini Ini menyebabkan Beberapa sahabat Kurang bersimpati Kepada Ali Seperti Tolhah Zubay Dan Aisyah Mereka ini Lari dari Mekah Dan membentuk pasukan Untuk melawan Khalifah Ali Tapi yang paling Keras menentang Adalah Muawiyah Gubernur Suriah Dia adalah Saudara Sepupu Usman Dan telah menjadi Gubernur selama 20 tahun Yaitu sejak Masa Khalifah Umar Di antara semua Gubernur Muawiyah Paling disegani Karena bakat Dan kemampuannya Yang luar biasa Lebih-lebih lagi Karena Khalifah Usman Memberikan Kekuasaan Penuh Kepadanya Sehingga Dia berhasil Meluaskan Kekuasaannya Dengan menaklukkan Irak Utara Dan Armenia Dia memperkuat Kedudukannya Dengan menghimpun Para pembantu Yang setia Terutama Dari Bani Umayyah Ditunjang oleh Daerah-daerah Yang subur Dan sumber-sumber Kekayaan alam Yang melimpah Di belakangnya Maka Kekuatan Dan kekuasaannya Berkembang Menjadi ancaman Bagi pemerintah Pusat Pembunuhan Khalifah Usman Dijadikan oleh Muawiyah Sebagai isu Politik Untuk menarik Simpati rakyat Dia berkampanye Akan menuntut balas Kematian Usman Dia menuduh Khalifah Ali Bertanggung jawab Atas terbunuhnya Khalifah Usman Sekurang-kurangnya Menuduh Ali Bersekongkol Dengan kaum Pemberontak Dengan demikian Dia ingin dianggap Pembela Kekuasaan yang sah Bahkan sebagai Pejuang Pembela Keadilan Itulah Kelincikan dari Muawiyah Tapi Benarkah Begitu Sejarah Nampaknya Berbicara Lain Semua Itu Adalah Kedok Belaka Untuk Menutupi Ambisinya Menjadi Penguasa Tertinggi Di Seluruh Dunia Islam Dengan Pengangkatan Ali Muawiyah Merasa Kedudukannya Goya Maka Ibarat Main Silat Dia Telah Siap Memasang Kuda-kuda Muawiyah Dengan Cepat Dapat Membaca Situasi Serta Memanfaatkan Setiap Kesempatan Demikian Halnya Dengan Ali Ali Seorang Yang Lugas Jujur Dan Penuh Iman Dia Tidak Mau Menghalalkan Segala Cara Untuk Mencapai Tujuan Itulah Pendirian Ali Begitu Juga Ketika Menjadi Khalifah Ali Segera Melancarkan Tindakan Tegas Tindakannya Yang Pertama Ialah Mengadakan Pembersihan Di Kalangan Pemerintahan Dia Memecat Semua Gubernur Yang Diangkat Khalifah Usman Sebelumnya Karena Dinilainya Terlalu Didasarkan Pada Sistem Family Atau AKN Semua Gubernur Berhasil Diganti Kecuali Muawiyah Dia Menolak Menyerahkan Jabatannya Bahkan Mencap Ali Melakukan Pemecatan Tanpa Alasan Dia Memang Keluarga Dekat Khalifah Usman Tapi Telah Menjadi Gubernur Sejak Masa Pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khotob Tindakan Lainnya Yang Tak Kalah Tegas Semua Tanah Yang Telah Dibagi Bagikan Oleh Khalifah Usman Berapa Sahabat Terkemuka Terkena Tindakan Ini Antara Lain Sa'ad Bin Abi Waqos Abu Musa Al-Ash'ari Abu Hurairah Dan Amr Bin As Akibatnya Mereka Ini Meninggalkan Ali Dan Memihak Kepada Muawiyah Banyak Pula Orang Orang Quraish Yang Merasa Terancam Kedudukannya Ramai Ramai Bergabung Kesuryah Bahkan Termasuk Saudara Kandung Ali Sendiri Terpikat Oleh Muawiyah Karena Alasan Harta Kini Khalifah Ali Menghadapi Dua Front Perlawanan Di Satu Pihak Ialah Kelompok Aisyah Zubair Dan Telhah Di Pihak Lain Ialah Muawiyah Yang Makin Hari Makin Kuat Pihak Pertama Berhasil Ditumpas Dalam Perang Jamal Pihak Kedua Juga Hampir Berhasil Ditaklukkan Dalam Perang Sifin Muawiyah Akhirnya Menang Melalui Perang Diplomasi Bahkan Ali Akhirnya Tewas Oleh Tangan Bekas Pengikutnya Yang Bernama Abdullah Bin Muljam Yang Kecewa Karena Ali Mau Berunding Dengan Muawiyah Persahabatku Yang Setia Menonton Channel Ini Pada Tanggal 21 Ramadhan 40 Hijriah Khalifah Ali Wafat Setelah Beberapa Hari Menderita Luka Akibat Tusukan Pedang Dari Kelompok Pengkhianat Sebelum Mengembuskan Nafas Terakhir Ali Memanggil Hassan Dan Hussein Kepada Mereka Ali Menyampaikan Pesan Pesan Terakhir Aku Ingin Kalian Senantiasa Meningkatkan Takwa Kepada Allah Jangan Kamu Menyesali Diri Bila Tak Tercapai Apa Yang Dimaksud Berbuat Baiklah Kepada Orang Lain Bantu Orang Orang Lemah Melawan Kezaliman Alifah Ali Kemudian Berpaling Kepada Putranya Yang Ketiga Muhammad Al-Hanafiyah Beliau Berkata Sudahkah Kau Dengar Apa Yang Ayah Pesankan Kepada Saudara Saudaramu Sudah Ya Jawab Hanafiyah Aku Ingin Kau Juga Melaksanakan Pesan Pesanku Itu Samping Itu Kau Harus Baik Baik Dan Menghormati Saudara Saudaramu Jangan Kau Bantah Apa Kata Mereka Sahabatku Bali Beliau Berpaling Kepada Hassan Dan Husein Seraya Berkata Aku Harap Kamu Berbuat Baik Kepada Adikmu Dia Juga Saudaramu Dan Putra Ayahmu Kamu Tahu Betapa Ayah Mencintainya Jadi Kamu Juga Harus Mencintainya Sahabat Terdekat Ali Meminta Persetujuan Untuk Mengangkat Anaknya Hassan Sebagai Khalifah Hadap Ini Ali Menjawab Aku Tidak Menyuruh Jawaban Ini Menunjukkan Sikap Khalifah Ali Yang Demokratis Khalifahan Bukanlah Warisan Yang Menjadi Hak Anak Cucu Rasulullah Dia Berpendapat Bahwa Kekuasaan Tertinggi Berada Di Tangan Rakyat Rakyat Mempunyai Hak Untuk Memilih Atau Dipilih Menjadi Khalifah Seperti Khalifah Khalifah Sebelumnya Mereka Semua Meyakini Kebaikan Dari Demokrasi Sahabatku Sekalian Dan Wafatnya Ali Terasulungnya Hassan Menggantikan Ayahnya Sebagai Khalifah Dan Muawiyah Segera Unjuk Gigi Tidak Memberikan Banyak Kesempatan Kepada Hassan Angkatan Perang Muawiyah Dikerahkan Ke Irak Dan Dengan Mudah Menaklukkan Pasukan Hassan Hassan Adalah Seorang Yang Teramat Lembut Hatinya Dan Sangat Mendambakan Perdamaian Juga Menyadari Watak Penduduk Irak Yang Sulit Diandalkan Ayahnya Sendiri Telah Menjadi Korban Pengkhianatan Mereka Semula Mereka Sangat Gigi Membela Ali Sehingga Ali Memindahkan Pusat Pemerintahnya Dari Madinah Ke Kufah Irak Ternyata Ternyata Saat Saat Yang Genting Menghadapi Pertempuran Mereka Ini Meninggalkan Ali Pada Nasibnya Sendiri Sekarang Hassan Yakin Tak Banyak Yang Dapat Diharapkan Dari Rakyat Irak Oleh Karena Itu Dia Memutuskan Untuk Berdamai Dengan Muawiyah Dengan Berdamai Berarti Menghindarkan Jatuhnya Korban Yang Lebih Banyak Sebab Yang Menjadi Korban Adalah Umat Islam Judi Cinta Ulang Pun Tiba Pikir Muawiyah Tentu Saja Kesempatan Sebaik Ini Tidak Akan Disiasiakannya Jabatan Tertinggi Dalam Negara Kini Bukan Lagi Segedar Angan Atau Ambisi Akan Tetapi Menjadi Benar Benar Diambang Kenyataan Sebenarnya Muawiyah Mempunyai Kekuatan Untuk Memaksa Hassan Tetapi Muawiyah Seorang Yang Cerdik Dia Tidak Bertindak Sampai Sejauh Itu Dia Segera Menulis Surat Jawaban Kepada Lawannya Yang Cinta Damai Itu Sebagai Berikut Ditinjau Dari Kesalihan Dan Ketinggian Moral Saudara Adalah Orang Yang Paling Pantas Menjadi Khalifah Seandainya Ada Jaminan Bahwa Saudara Mampu Menjalankan Pemerintahan Dengan Lancar Dan Sanggup Membela Rakyat Terhadap Segala Ancaman Bahaya Maka Akulah Orang Imbalannya Aku Bersedia Memenuhi Segala Permintaan Saudara Surat Ini Diberi Lampiran Seherai Kertas Kosong Dengan Cap Kekholifahan Muawiyah Hasan Diminta Menuliskan Apa Saja Yang Diinginkannya Hasan Terkesan Oleh Tawaran Yang Murah Hati Itu Dia Menyerahkan Jabatannya Kepada Muawiyah Sebagai Imbalan Dia Meminta Pensiun Serta Pengampunan Umum Bagi Rakyat Irak Muawiyah Pembunuh Usman Mulai Dikesampingkan Untuk Akhirnya Dilupakan Para Sahabatku Husein Yang Memarisi Kepribadian Ayahnya Yang Menyetujui Kebijaksanaan Kakaknya Yang Lembah Lembut Itu Dia Meyakinkan Rakyat Agar Tidak Mempercayai Muawiyah Dengan Membeberkan Kelijikan Kelijikan Muawiyah Pendapat Husein Ini Mendapat Dukungan Juga Dari Anggota Bani Hashim Tak Dapat Disangka Lagi Kini Muawiyah Menjadi Penguasa Tertinggi Di Seluruh Wilayah Islam Dia Tetap Bergelar Amirul Mu'minin Artinya Pemimpin Orang-orang Beriman Kedatipun Iman Ketakwaan Dan Kesalahannya Sendiri Jauh Di Bawah Iman Ketakwaan Dan Kesalahan Para Khalifah Terdahulu Bahkan Mungkin Masih Di Bawah Iman Ketakwaan Dan Kesalahan Beberapa Sahabat Lain Yang Dipimpin Kekuatan Sedang Berada Di Dalam Genggamannya Dibawah Pemerintahannya Terjadi Perubahan Dan Penyimpangan Dari Tradisi Pemerintahan Keempat Khalifah Sebelumnya Dia Segera Dikelilingi Oleh Orang-orang Yang Haus Kekuasaan Dan Materi Pendapat-pendapat Umum Mulai Dipatasi Lalu Ditekan Dan Akhirnya Ditindas Sama Sekali Dia Mulai Memerintah Dengan Gaya Seorang Kaisar Seorang Raja Asas Demokrasi Dan Musyawara Telah Digantikan Oleh Tindakan Sewenang-wenang Dari Penguasa Sikap Pengabdian Kepada Kepentingan Umum Telah Bertukar Dengan Sikap Bermegah-megah Ala Kaisar Persia Dan Romawi Muawiyah Seorang Diplomat Yang Ulung Tak Usah Diragukan Lagi Dia Tau Benar Bagaimana Cara Bermain Politik Bagaimana Menyusun Rencana Serta Melaksanakannya Dengan Perasaan Secara Turun Temurun Di Tangan Sukunya Yaitu Bani Umayyah Dengan Kebijaksanaan Yang Mengagumkan Dia Mulai Meletakkan Dasar Dasar Bagi Pengangkatan Anaknya Yazid Sebagai Pengganti Khalifah Tapi Dia Sendiri Tidak Mau Secara Langsung Mengajukan Nama Anaknya Dia Ingin Agar Usul Itu Datang Dari Rakyat Supaya Dianggap Demokratis Suatu Hari Yang Memberikan Amanat Kepada Rakyat Antara Lain Dia Berkata Saudara Saudara Telah Melihat Aku Sekarang Sudah Tua Aku Ingin Mengangkat Seorang Pengganti Usulkan Beberapa Calon Muawiyah Terperanjat Ketika Rakyat Mengajukan Nama Abdurrahman Putra Khalid Abdul Rahman Adalah Seorang Perwira Yang Cakap Dia Mewarisi Sifat Ayahnya Dan Dia Sangat Populer Serta Disenangi Oleh Rakyat Sudah Barang Tentu Muawiyah Tidak Menyenangi Usul Ini Tetapi Dia Pandai Menyempunyikan Isi Hatinya Dia Tidak Memberikan Komentar Apa-apa Namun Dari Pancingan Ini Dia Mengetahui Bahwa Ada Saingan Berat Bagi Anaknya Yang Harus Segera Disingkirkan Tak Lama Kemudian Abdurrahman Meninggal Akibat Terminum Racun Siapa Lagi Yang Memberikan Racun Kalau Tidak Muawiyah Muawiyah Adalah Gubernur Kufa Dia Sudah Lama Dibayang-bayangi Rasa Akan Dicopot Lengserkan Hasrat Muawiyah Akan Menobatkan Anaknya Merupakan Kesempatan Baik Bagi Muawiyah Untuk Mengokohkan Kedudukannya Tahun 56 Hijriah Muawiyah Membuju 40 Tokoh Masyarakat Sebagai Wakil Rakyat Kufa Untuk Menghadap Khalifah Wakil Wakil Ini Tiba Di Damsyik Dan Memohon Perkenaan Muawiyah Agar Mengangkat Calon Pengganti Khalifah Demi Menghindarkan Umat Dari Perang Saudara Mereka Menambahkan Kami Mengusulkan Yazid Menurut Pendapat Kami Dia Adalah Seorang Ahli Politik Yang Paling Cakap Dan Paling Berpengalaman Di Negara Ini Kami Usulkan Agar Rakyat Diminta Menyatakan Sumpah Setia Kepadanya Sewaktu Tuhan Masih Hidup Ini Hanya Dengan Tenang Dan Sabar Mendengarkan Usul Itu Dan Berjanji Akan Mempertimbangkan Masa Masa Kemudian Dia Memanggil Para Penasehat Dan Mengemukakan Usul Tersebut Kepada Mereka Kebanyakan Mereka Terkejut Mendengar Ide Itu Menyatakan Sumpah Setia Kepada Calon Pengganti Pemimpin Sedang Pemimpin Yang Akan Digantikan Masih Hidup Adalah Suatu Pembaharuan Yang Berani Tidak Hendak Dikatakan Suatu Penyelewengan Rencana Itu Tidak Disukai Oleh Kebanyakan Penasehat Khalifah Namun Akhirnya Terpaksa Disetujui Juga Yazid Diresmikan Sebagai Pengganti Ayahnya Barat Putra Mahkota Dalam Suatu Kerajaan Sahabatku Sekalian Yang Masih Setia Menonton Channel Ini Kampanya Besar-besaran Sekarang Dilancarkan Untuk Meratakan Jalan Bagi Yazid Ini Adalah Tugas Yang Sangat Berat Sebab Disurya Sendiri Sebagai Benteng Kekuatan Bani Umayyah Hal Itu Sulit Diterima Rakyat Namun Segala Daya Dan Dana Dikerahkan Untuk Mensukses Kannya Pada Rakyat Dikatakan Bahwa Rakyat Irak Dan Bagian Bagian Lain Dari Negara Itu Telah Menyatakan Sumpah Setianya Kampanye Ini Memaksa Rakyat Surya Memilih Yazid Propaganda Serupa Dilakukan Juga Di Provinsi Provinsi Lain Akhirnya Muawiyah Mengerahkan Sasaran Kehijaz Tempat Lahirnya Ajaran Dan Tradisi Islam Yang Murni Perintah Perintah Dikeluarkan Kepada Gubernur Gubernur Mekah Dan Madinah Untuk Memenangkan Suara Rakyat Bagian Yazid Arwan Sebagai Gubernur Madinah Memujuk Rakyat Dengan Mengatakan Seperti Halnya Abu Bakar Dan Umar Muawiyah Juga Menunjuk Penggantinya Dia Telah Menunjuk Anaknya Yazid Abdurrahman Putra Abu Bakar Mendengar Nama Ayahnya Dicemarkan Membantah Dengan Suara Keras Bohong Ini Bukan Cara Abu Bakar Dan Umar Mereka Tidak Mengangkat Anaknya Sendiri Ini Adalah Kebiasaan Kaisar Persia Dan Bizantiu Sanggahan Serupa Juga Diucapkan Oleh Hussein Abdullah Bin Zubair Abdullah Bin Abbas Mekah Kufah Dan Karbala Banyak Orang Yang Menolak Sumpah Setia Terhadap Yazid Banyak Mereka Yang Ditangkap Dipenjarakan Dan Banyak Pula Yang Mati Terbunuh Melihat Banyak Tokoh Tokoh Yang Menentang Anaknya Muawiyah Memutuskan Pergi Ke Hijaz Dia Berbicara Dengan Hussein Dan Para Pemimpin Lain Yang Tegas Menentang Rencananya Lakukanlah Sesuka Hatimu Bagaimanapun Juga Rencana Ini Pasti Akan Terwujud Muawiyah Mengadukan Pendirian Orang-orang Ini Kepada Aisyah Serai Mengatakan Bahwa Mereka Menolak Putusan Rakyat Apa Yang Dapat Kukatakan Mengenai Masalah Ini Kata Aisyah Menanggapi Yalah Agar Engkau Tidak Memaksakan Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Kemauan Mereka Dan Muawiyah Datang Ke Mekah Disini Dia Berbicara Dengan Abdullah Bin Umar Yang Sedang Menunaikan Ibadah Haji Jawaban Abdullah Adalah Sebelum Engkau Telah Ada Khalifah Khalifah Mereka Juga Mempunyai Anak Anakmu Dalam Segala Hal Tidak Lebih Baik Dari Anak Mereka Tetapi Mereka Tidak Menginginkan Untuk Anak Mereka Seperti Apa Yang Engkau Inginkan Untuk Anak Perhatian Mereka Sepenuhnya Tertuju Kepada Kemakmuran Dan Persaudaraan Umat Islam Saya Sendiri Hanyalah Salah Seorang Anggota Persaudaraan Muslimin Ini Jika Saudara-saudara Yang Lain Memilih Satu Arah Aku Juga Bersedia Mengikutinya Dalam Usaha Menyadarkan Muawiyah Hussein Dan Beberapa Sahabat Lain Menyondorkan Kepadanya Usul-usul Sebagai Berikut Yang Pertama Ikuti Contoh Rasulullah Jangan Mengangkat Seseorang Biarkan Rakyat Menentukan Pilihannya Sendiri Yang Kedua Ikuti Contoh Abu Bakar Angkatlah Seseorang Yang Bukan Famili Tetapi Memiliki Nilai Keutamaan Yang Tinggi Yang Ketiga Ikuti Contoh Umar Tunjulah Sebuah Panitia Pemilihan Untuk Memilih Seseorang Khalifah Sepeninggal Saudara Muawiyah Menolak Setiap Usul Ini Dia Menekankan Bahwa Rakyat Telah Menyatakan Kesetiaannya Kepada Yazid Sahabatku Sekalian Pada Tanggal Satu Rajab 60 Hijriah Muawiyah Meninggal Dunia Pada Usia 75 Tahun Yang Menjadi Khalifah Selama 19 Tahun Sebelum Meninggal Dia Memberikan Nasihat Kepada Anaknya Sebagai Berikut Anakku Aku Telah Menyingkirkan Segala Hambatan Dari Jalan Yang Hendak Engkau Lalui Dan Telah Menundukkan Semua Musuhmu Seluruh Tanah Arabia Kini Terletak Di Bawah Kekuasaan Aku Wariskan Kepadamu Kekayaan Yang Melimpah Ruang Sebagai Terima Kasih Atas Warisan Ini Kau Harus Berbuat Baik Kepada Penduduk Hijaz Sebab Engkau Berasal Dari Sana Lakukan Tamu Tamu Dari Hijaz Dengan Sebaik Baiknya Demikian Pula Terhadap Rakyat Irak Hendaknya Engkau Memperhatikan Kepentingan Mereka Jika Mereka Hendak Mengganti Gubernurnya Kendatipun Setiap Hari Misalnya Penuhilah Hal Itu Lebih Mudah Mengganti Seorang Pejabat Daripada Menghadapi Ribuan Rakyat Dengan Pedang Terhunus Buat Baiklah Terhadap Rakyat Suriah Dan Simpanlah Rahasia Rahasia Bersama Mereka Mintalah Dukungan Pada Mereka Saat Menghadapi Bahaya Bila Mereka Telah Berhasil Memukul Mundur Musuh Kembalikanlah Mereka Kekampung Halamannya Sebab Bila Mereka Tinggal Di Kota Kota Kemungkinan Mereka Akan Berubah Hanya Ada Empat Orang Quraish Yang Bisa Menjadi Sainganmu Dalam Jabatan Khalifah Mereka Itu Adalah Hussein Bin Ali Abdullah Bin Umar Abdullah Bin Zuber Abdurrahman Bin Abu Bakar Abdullah Bin Umar Terlalu sibuk Memikirkan Akhirat Jika Yang Lain-lain Telah Menerimamu Sebagai Khalifah Dia Juga Akan Menerima Hussein Adalah Seorang Yang Berpikiran Sederhana Jujur Tak Mengenal Belat Belit Jika Dia Memberontak Melawan Dan Engkau Menang Maafkanlah Dia Dia Adalah Keluarga Dekat Kita Juga Dan Sebagai Cucu Rasulullah Dia Pantas Dihormati Abdurrahman Adalah Seorang Yang Berhati Damai Dia Mengikut Saja Pendapat Orang Lain Tetapi Waspadalah Terhadap Abdullah Bin Zubair Dia Cerdik Seperti Kancil Dan Garang Seperti Singa Jika Dia Melawan Dan Engkau Dapat Menjinakannya Bunuh Dia Namun Demikian Hindarkanlah Pertumpahan Darah Dengan Sekuat Tenagamu Para Sahabatku Sekalian Nasihat Hanyalah Tinggal Nasihat Nasihat Hanya Berguna Bagi Orang Yang Mau Mengerti Mungkin Bagi Yazid Kata Terakhir Ayahnya Itu Dianggap Sebagai Angin Lalu Yazid Yang Lahir Tahun 26 Hijriah Telah Terlanjur Menjadi Pemuda Liar Dia Dibesarkan Dalam Gelimang Kemewahan Akibat Terlalu Dimanjakan Orang Tua Dan Disanjung Oleh Para Penjilat Yang Menjadi Pembantunya Menyebabkan Dia Tidak Dapat Menghayati Kenyataan Hidup Yang Sebenarnya Dia Tidak Memarisi Satupun Sifat Kebesaran Tidak Sejalan Dengan Persiapan Dirinya Untuk Menerima Tugas Tugas Yang Akan Dipercayakan Kepadanya Sebagai Negarawan Nilai Tradisi Islam Mengharapkan Seorang Khalifah Adalah Yang Paling Takwa Dan Paling Tinggi Kemampuannya Dalam Bidang Politik Dan Yazid Tidak Memiliki Kedua Persyaratan Itu Sedikit Sekali Perhatian Kepada Kemakmuran Negara Apalagi Terhadap Ajaran Moral Islam Buru Kenikmatan Bahwa Ia Telah Berusaha Keras Membentuk Dirinya Menjadi Pemuda Harapan Bangsa Namun Orang Orang Yang Dekat Hubungannya Dengan Istana Mengetahui Betul Watak Dan Kepribadian Yazid Jauh Dari Watak Dan Kepribadian Seorang Pemimpin Pemimpinan Yazid Ini Tercatat Adalah Kepemimpinan Terburu Dalam Sejarah Islam Persahabatku Sekalian Kita Sudahi Dulu Perjumpaan Kita Dan Akan Dilanjutkan Di Episode Mendatang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh